Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Zuri Anggreni dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Maritim Baja Ali Haji Nah disini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai Ordo Skuamata Seperti yang kita ketahui, Skuamata ini merupakan kelompok reptilia terbesar dengan jumlah spesies terbanyak di dunia Habitat dari kelompok hewan Skuamata ini berada mulai dari bawah tanah hingga pepohonan, dari gurun hingga ke laut, dan dari katolistiwa hingga arktik Skuamata adalah Ordo reptil yang terdiri dari kadal dan ular Anggota ordo ini dibadakan dari kulit mereka Pada kadal, sisiknya berupa sisik yang keras menanduk Sedangkan pada ular, ular memiliki sisik yang merupakan modifikasi dan diferensiasi dari lapisan kulit terluar atau epidermis Nah, sisik-sisik ini terbuat dari keratin, bahan yang sama yang menyusun kuku dan rambut Tiap sisik memiliki permukaan luar dan dalam Sisi-sisik ini saling menutupi pada pangkalnya seperti susunan genting Selanjutnya, kita akan membahas salah satu contoh dari spesies Skuamata Salah satu contoh dari spesies Skuamata ialah Bipes Biporus Hewan ini bukan termasuk jenis ular dan bukan pula cacing Bipes Biporus termasuk kategori kadal walau tidak memiliki kaki Dia adalah kadal mole Meksiko atau nama latinnya adalah Bipes Biporus Berikut adalah klasifikasi dari Bipes Biporus Kadal tikus Meksiko atau yang biasa dikenal dengan Bajawam Yaitu Bipes Biporus Kadal ini mempunyai penyebaran yang terbatas atau endemik di baja Tepatnya berada di negara Meksiko Kadal ini berwarna merah muda seperti cacing dengan panjang 18-24 cm Dan bisa bertahan hidup 1-2 tahun Ekor pada kadal ini mirip seperti cacing yang bersifat autotomus Atau tanpa kemampuan regenerasi Kadal ini menghabiskan hidupnya di dalam tanah Yang membuat kadal ini jarang terlihat Keunikan yang dimiliki oleh kadal ini ialah Dia terdapat dua kaki depan tanpa kaki belakang Menjadikan kaki ini lebih terlihat seperti tangan Untuk membantu menggali tanah berpasir Selain keunikan kakinya Terdapat juga keunikan pada warna tubuhnya Yaitu memiliki warna tubuh berwarna pink Dan juga bentuk tubuhnya seperti ular dan cacing Terima kasih telah menonton!